seseorang nabi entah apa yang dia ketika pergi ke suatu kota kota itu gak boleh masuk dia harus mempersembahkan sesuatu, akhirnya dua orang ini yang bersahabat ini, satu orang menyembahkanlah seekor nyamuk saya salah, tapi saya pernah membaca seperti itu terus yang satu tidak mau menyembahkan, saya lebih baik mati daripada saya menyembahkan akhirnya memang benar, yang masuk surga yang diceritakan itu, yang masuk surga yang tidak mau menyembahkan, tapi yang menyembahkan ini dia tidak masuk karena dia menduakan Tuhan seperti itu, nah itu bagaimana banyak yang bilang, kenapa sih cuma sesajen aja dibela, padahal kita tahu bahwa sesajen itu kan nilai bangsa kita bukan kita mendewakan itu menurut bapak-bapak bagaimana mungkin ada yang bisa menjelaskan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya singkat saja bahwa Indonesia ini dibangun berdasarkan atas latar belakang yang berbeda-beda dari suku, agama, ras dari Sabang sampai Merauke sehingga dalam hubungan kita antar manusia Habluminanas katanya bagaimana kita membangun hubungan antar manusia ini dengan selaras serasi berdampingan secara damai nah ketika kehidupan kita dibangun berdasarkan hubungan yang selaras serasi berdampingan secara damai insyaallah kehidupan di Indonesia ke depan akan akan damai akan tetap makmur ya kan tidak ada perpecahan ya itu yang diharapkan ya sehingga dengan adanya peristiwa yang tempoh hari menjadi sebuah catatan sejarah yang sedikit melukai hati dari beberapa apa yang mempercayai atas peristiwa tersebut nah ini ada hikmah yang bisa kita petik yaitu adalah sesungguhnya bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam kepercayaan aliran budaya nah inilah yang harus tugas kita ketika kita berhubungan dengan perbedaan ini harus saling menghormati toleran dan tentu ya bersikap moderat nah ini yang diharapkan ke depan saya kira sudah cukup menjawab dari pertanyaan tadi ya terima kasih saya kembalikan ke jenangan jadi gini kalau kita ngomongin agama itu kan rana privat kita berbicara agama itu adalah rana privat ketika rana privat itu disampaikan di muka umum ini akan menjadi sebuah masalahan ya itu yang harus dipahami oleh kawan-kawan juga perbedaan itu sudah pasti agama yang satu dengan agama yang lain itu tidak akan pernah sama ya pemahamannya pun juga akan tidak sama sama dengan umat muslim sendiri mengenai penafsiran inti Al-Quran dan hadis itu pun juga bisa berbeda-beda apalagi ini menyangkut perbedaan agama secara otomatis akan banyak perbedaannya tetapi ketika kita melakukan sebuah ceramah ya kan kemudian menjelekan atau mungkin menguliti atau mungkin membahas agama lain ya selama itu dilakukan di wilayahnya sendiri ya saya rasa tidak ada masalah tetapi ketika itu disampaikan dikonsumsi oleh publik kemudian disperluaskan ya ini akan menjadi sebuah masalah makanya saya bilang agama itu adalah kerana yang yang tidak boleh sembarangan orang bisa mengatakan bahwasannya agama A, B, C ini jelek agama A, C di ini sirik dan lain sebagainya saya rasa kalau mau sirik atau tidak ya harus kita sampaikan kepada pemeluknya kita bukan kepada pemeluk agama lain karena dengan menyampaikan itu kepada pemeluk lain secara tidak langsung itu adalah pemaksaan terhadap sebuah pemahaman itu yang tidak boleh sama seperti yang Mbak sampaikan tadi ketika kita ngomongin masalah ini sesaji dan sebagainya itu sama dengan kan memaksakan memaksakan apa yang ada pemahaman kita terhadap orang lain saya muslim dan saya meyakini misalkan itu sesaji adalah sirik tetapi apakah itu menjadi sebuah legalitas kita atas nama agama kemudian kita merusak sesaji yang mungkin bisa dijadikan adalah kepercayaan agama orang lain itu yang tidak mungkin pemahamannya seperti itu ini kan masalah wawasan jadi Aji ini diri sekolah Aji ini minum sekolah sekolah Aji ini tidak minum sekolah minum itu jadi ini adalah Aji yang 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 itu itu memang benar mas mbohisa 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 jadi Jadi, ya, misalnya, Dari 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 Selam itu lakukan ini, ya, itu semangat. Enggak bisa diberpandangkan. Yang mempermajani, yang boleh matang. Ya, sebetulnya ajaran itu sudah jelas. Selaku, dihukum wali hadir itu sudah jelas. Cuma pemahamannya itu yang mungkin memaksakan. Yang tidak boleh itu adalah memaksakan. Nah, selama ini yang terjadi, bahkan semakin jadi kebanggaan ketika menghakimi. Gitu lho. Jadi, agama, agama tertentu, ya. Mohon maaf, ini salah satunya, ya, banyak yang sekarang sudah diusut itu. Merasa dia alim, bahkan ulama, tapi kemudian menjastis, menghakimi seseorang. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau bicara, kalau Mas Heru menyampaikan bahwa lakukan, apa namanya, agama dalam miniaturasi, iya betul. Ketika dikumpulkan dan menjadi kondisi publik, itu menjadi kontroversi. Ada asal penisahan agama dan sebagainya. Ini yang membuat gaduh. Makanya ini yang harus kita menjadi kesepakatan bersama. Ayolah, kita kalau macara masalah, masalah budaya dan agama, memang kita bisa disatukan. Karena kita bicara hidup bernegara. Hidup bernegara yang sudah kita sepakati Pancasila, dan kita mengakui kebenekaan, ya sudah. Akum diunduk kemali adin. Jadi sudah agamamu-agamamu, agamamu-agamamu. Percayaan. Jangan ketika kita merasa benar, kemudian menyampaikan menyalakan. Termasuk ini yang terjadi. Setiap bulan Desember. Kita kan selalu publik dikatakan haram-haram sebagainya. Silahkan. Tidak mau mengatakan, tidak mengucapkan selamat. Tidak mau enggak. Tapi ketika kemudian difatwakan haram, ini yang mungkin menjadi polemik. Ya kan? Ini yang kemudian menjadi kontroversi. Ya sudah. Kalau kemudian kemali adin ya sudah. Tapi enggak perlu menyampaikan patwa haram. Karena itu yang kemudian menyinggung umat lain. Jadi seolah-olah, wah dihukum ini bla bla, iya paham. Tapi enggak perlu disampaikan. Itu adalah pengolah difasi. Ini yang harus kita menjadi kesepakatan bersama. Uwes, enggak usah bikin gaduh. Gitu loh. Seolah-olah sih, kemudian mengucapkan Natal itu liberal lah, semangat. Sudahlah, selesai. Ya. Karena semua punya hak untuk mengatakan itu. Selamat tidak melanggar. Iya, selamat tidak melanggar. Gitu kan. Baik. Tidak melanggar norma atau tidak melanggar. Iya. Karena kita itu bernegara gitu loh. Tidak saya ditambahkan sedikit lagi. Iya, mas belum. Ada prinsipnya, setiap orang atau siapapun tidak perlu memaksakan pemahaman atau keyakinan pada orang. Itu ada prinsipnya. Karena apa? Semua agama itu pasti menghadapkan kasih sayang pada sesama makhluk terutama ya. Baik. Makhluk kan bukan hanya manusia. Itu ada orang yang tidak perlu. Mungkin semua ditanya. Jadi, Kalau ada kemaksaan, Jadi, Tidak ada intoleransi. Kalau Mbak Inta itu menyampaikan kenapa sudah membela. Ya, mohon maaf, kita tidak membela sesajanya. Tidak. Tapi perilaku intoleransi. Tapi perilaku kita, Itu saling menghargai, menghormati, Ngajeni. Ngajeni ya. Tidak ada percayaan atau keyakinan orang lain. Itu saja. Jadi, Tidak ada masalah. Kita, Kayak tadi. Kita menjauh selamat natal. Yang kami merasa kalau itu tidak boleh, Ya jangan ucapin. Kalau saya merasa boleh, Ya boleh aja. Tapi jangan sampai ada pahala. Karena itu dari muwi mungkin. Mungkin ya. Tapi tidak. Itu kan menyimpungnya. Tidak ada masalah. Tapi hatinya kan membuat kegaduan. Tidak ada masalah. Deklarasi ini ditumpukan. Deklarasi ini ditumpukan. Untuk kedepannya, Apa sih yang ini dicapai itu? Maksudnya. Ini kan deklarasi nggak mungkin. Top sampai di sini. Ya. Berus stat. Berus stat ini. Sebetulnya bukan stat ini. Ini sudah. Berkali-kali. Berkali-kali. Ada hasil atau apa-apa gitu loh. ya itu kan proses ya ujian itu tadi ujian bahwa kita kehidupan berbangsa gitu loh kehidupan berbangsa dan penegara ini bagi ujian ujian, nah artinya dengan ada kejadian, kejadian ini kan semakin menyatukan kita kaum yang menganggap sebuah nasionalis penting, bagian cinta dari pinjatannya bagian iman ini adalah menyatukan kita kewaspadaan terhadap gerakan-gerakan intoleransi tadi jadi berharapan kita ya cukup cemeru saja sebetulnya kan OMB ini kan sudah cukup lama jadi gerakan-gerakannya tidak lain adalah menjaga kota Malang ini menjadi kota yang aman kota yang tentram, kota yang nyaman kota yang damai nah selama ini gerakan-gerakan kita lakukan itu baik itu munculnya intoleransi tidak radikalisme selalu kita tanggalkan termasuk mungkin ada demo dan lain sebagainya kita pun juga ambil bagian untuk supaya apa supaya Malang ini menjadi kota yang aman iya itu aja sederhana sebetulnya karena Ormas disini cukup banyak kan gitu mas ya jadi Ormas cukup banyak dan belakang-belakang berbeda berbeda juga ada pemuda terima kasih